Bawaslu Kabupaten Sorong Evaluasi Pemilu 2024 sekaligus proyeksi pengawasan Pilkada 2024. Bawaslu bersama Panwas Kecamatan Sekabupaten Sorong, Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi, rakor, evaluasi dan proyeksi tantangan pengawasan kampanye tahun 2024 di Aquarius Hotel Aimas, Kabupaten Sorong, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Agustinus Sinsonda mengatakan, rakor ini menjadi tahapan penting mengevaluasi pengawasan pemilu 2024 lalu, termasuk mengevaluasi hal-hal yang menjadi temuan di pemilu sebelumnya menjadi acuan pihaknya pada Pilkada tahun 2024. Kalau kemarin itu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RIDPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten, kota kalau yang sekarang berkaitan dengan Kepala Daerah Gubernur, Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, ucap dia. Dia bilang, melalui rakor ini pihaknya menekankan kepada jajaran panwas kecamatan dapat memperkuat sumber daya manusia, SDM, dalam tahapan kampanye. Tahapan kampanye beberapa waktu ini, ucap dia, pasangan calon, paslon. Bupati dan Wakil Bupati Sorong maupun tim pemenang banyak yang tidak memberitahukan pihaknya dalam melaksanakan kampanye. Ada yang beritahukan, kami ada juga yang tidak beritahu dan ada juga pemberitahuan secara tiba-tiba ke kami kalau mau kampanye, katanya. Pihaknya menyampaikan kepada jajaran panwas agar dapat mengawasi setiap kegayatan sebagai penyelenggara pemilu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!